Intro Untuk LPDP, TOEFL itu untuk dalam negeri, untuk targeted itu mintanya 500, daftarnya di undana, wajib ITP. Kalau gak salah biayanya 650, setelah ujian itu 2 minggu keluar, dia per bulan ada. Jadi langsung aja ke undana, ke pusat bahasa, karena saya sendiri juga sudah sempat ngambil, itu biayanya 650. TOEFL minimalnya 500. Nah untuk teman-teman yang mungkin qualified untuk daftar afirmasi, itu silahkan daftar afirmasi yang daerah, karena dia kualifikasinya jauh lebih rendah. Bukan ini ya, maksudnya bukan... Karena setahu saya kalau gak salah TOEFL afirmasi daerah itu mintanya 400. Begitu pula dengan nanti terkait IELTS. Di afirmasi daerah, IELTS itu nanti akan ada namanya pengayaan bahasa. Jadi dia dikasih latihan lagi maksimal kalau gak salah 6 bulan, agar mencapai level IELTS yang diinginkan untuk kuliah di luar negeri. Kalau afirmasi itu ada syarat tambahan gak sih, misalnya harus mengabdi di daerah timurnya lebih lama gak ada ya? Nah itu yang tadi saya... Sebenarnya kalau memenuhi syarat yang ada di booklet itu sudah pasti bisa. Sebenarnya saya lihat kayaknya Mbak Gita bisa itu, SD SMP. SD SMP sini? Sama kayak Kak Bambang, pokoknya jalur saya sama Kak Bambang sama aja. Iya jalur afirmasi. Enak kalau saya lihat-lihat mereka banyak lebih dapat kelebihan lah ya afirmasi itu. Kalau memang bisa menurut saya sih lebih baik ke afirmasi saja. Terus IELTS biayanya itu sekitar 3,5 sampai 4,2 juta. Satu kali tes dan lokasi tesnya sangat terbatas. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar luar negeri ya harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Karena bookingnya pun kalau satu bulan sebelumnya itu sering sudah penuh. Terus kemudian ada tiga penyelenggara, IDP, British Council sama Cambridge kalau gak salah. IELTS untuk targeted PNS diminta minimal 6,5. Terus perbedaannya IELTS sama TOEFL. Ini mungkin untuk teman-teman yang belum sering baca terkait beasiswa. Kalau IELTS bedanya adalah ada speaking dan writing. Nah biasanya orang Indonesia jebloknya di situ. Bukan di reading sama listeningnya tapi di speaking sama writingnya. Terus pertanyaan yang sering muncul konversi. Konversi gak bisa dikira-kira karena ada dua komponen yang berbeda. Cuma kalau misalnya mau diambil gambaran kasar itu biasanya untuk dapat IELTS 6,5 itu sekitar TOEFLnya mungkin sekitar 5,60 sampai 5,80 atau 6,00 lah ya. Itu standarnya. Cuma sulit juga dikonversi karena ada orang yang TOEFLnya tinggi, IELTSnya rendah. Ada juga yang begitu coba ternyata mungkin pas beruntung ya dapat IELTSnya pas 6,5. Untuk IELTS juga saya sarankan sih selain belajar, nanti kan saya akan share materi, bisa di download masing-masing. Cuma kalau writing dan speaking karena kita butuh feedback, saya sarankan untuk les privat yang spesial feedbacknya untuk writing sama speakingnya aja. Karena saya sendiri juga sempat ambil tes khusus writing, les untuk writing dan speaking di sini. Saya waktu itu ambil di Smart Learning Center Kupang, crash program sekitar satu minggu. Setiap hari, setiap ulang kantor. Terus kemudian yang requirement tadi yang ditanya Mbak Gita, personal statement. Personal statement, nah LPDP 2021 itu ada yang berbeda dari 2019 dalam hal personal statement dan rencana kontribusi. Di 2019 itu gak ada rencana kontribusi, adanya rencana studi. Kenapa saya kasih tanda seru di sini? Karena menurut saya dari requirement LPDP yang paling penting itu cuma dua. Requirement bahasa Inggris, gimana kita mencapainya, dan personal statement dan rencana kontribusi ini. Ini esai ya, kalau 2021 diminta 1.500 sampai 2.000 kata. Kenapa? Ini sebenarnya gak akan diperiksa, oh ini kontribusinya gak benar. Pada saat seleksi administrasi, oh ini kayaknya gak bermanfaat untuk Indonesia. Tapi nanti pas wawancara, ini akan menjadi dokumen yang di-refer oleh pewawancara kita, yang tiga orang, untuk kembali. Jadi dia akan menilai sebenarnya kontribusi kita ini pantas gak sih untuk dikasih uang beasiswa. Jadi pas kita bikin mungkin enteng-enteng aja nih, santai-santai aja. Tapi nanti pas wawancara, kalau gak jelas visinya, kalau kontribusinya gak jelas apa yang mau dicari, akan sulit. Personal statement sama rencana kontribusi nih, berarti kan dia dua dokumen yang berbeda. Nah itu dalam bahasa Inggris yang harus disusun, misalnya kalau luar negeri apakah kita harus nyusun dalam bahasa Inggris, atau kalau dalam negeri kita harus susun dalam bahasa Indonesia, atau gimana? Nah ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Jadi sebenarnya dalam bookletnya sendiri, kalau tidak diatur, itu kita boleh mengisi dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah namanya beasiswa, kita kan mesti mencari nilai lebih. Saingan kita kan diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemarin saya menulis dalam bahasa Inggris, tapi saya tahu ada beberapa teman yang menulis dalam bahasa Indonesia pun tetap lolos. Jadi enggak masalah, tinggal dipilih kira-kira mana yang akan lebih bagus untuk bahasa penulisannya. Kalau tips untuk personal statement, saya rasa di internet sudah banyak. Ceritakan saja diri kalian secara pribadi, isinya apa, apa yang ingin dicapai, target masa depan, dan lain sebagainya. Untuk rencana kontribusi, nah ini, kalau bisa carilah yang berkaitan dengan pekerjaan dan field of study yang mau diambil. Misalkan mau pemecahan kemiskinan, mau pemecahan kemiskinan tapi ngambil field of study-nya nanti psikologi, ya enggak nyambung. Terus kalau bisa cari yang real world problem, yang pewawancara itu akan relate. Karena kalau misalkan kita bicara apip, pakai bahasa apip ya, apip, apip, apip. Kalau pewawancaranya itu kan nanti dari eksternal. Kalau mereka bukan orang pemerintah, mereka enggak ngerti apip ini apa. Jadi cari masalah yang kira-kira mereka bisa nyambung, berhubungan dengan pekerjaan, sehingga kita tahu nanti akan membantu di pekerjaan, kemudian berkontribusi untuk masyarakat. Memang bahasanya LPDP ini selalu kontribusi-kontribusi, karena memang mereka yang dicari itu ya itu. Jadi LPDP itu enggak cari lulusan terbaik, dengan IPK tertinggi, tapi cari yang paling bisa mementerikan kontribusi. Perkara nanti mau dikontribusikan beneran atau enggak, tapi ya minimal plan-nya kan harus jelas. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya, karena sebenarnya menurut saya yang esai yang paling sulit buatnya itu ya di personal statement sama rencana kontribusi. Ada cerita teman dulu sudah buat personal statement menurut dia cukup bagus, ternyata pas wawancara di refer, dia enggak kembali ke personal statement itu, dan enggak clear visinya mau jadi apa, akhirnya ya enggak lolos. Tapi tenang aja kalau personal statement sama rencana kontribusi itu lolosnya nanti akan, enggak lolosnya di wawancara, jadi bukan di tahap administrasi. Terus kemudian self-assessment di web aplikasi LPDP. Jadi sekarang meskipun teman-teman misalnya mau daftar di tahun 2022, akunnya itu dibuat aja dari sekarang enggak masalah, karena dia dikunci di NIK. Jadi kalau sudah satu kali buat, nanti untuk selamanya ya pakai akun LPDP itu. Dilihat aja dulu apa-apa isiannya, kan isian seperti ini enggak bisa langsung satu minggu langsung dikerjakan. Nanti ada strong point, ada weak point, ada prestasi, ada pengalaman organisasi, standar lah. Kalau itu silahkan diisi sejujur-jujurnya saja. Jujur aja waktu saya ngisi juga saya enggak ngisi prestasi, saya enggak ngisi pengalaman organisasi, enggak masalah juga. Nah kemudian terus yang agak susah dan agak lama, ini kemarin saya ngurusnya izin Eselon 2 kepegawaian, itu harus ngirim ke pusat itu. Kemarin prosesnya cukup lama, kalau misalnya enggak ada yang awal di sana. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar, misalkan pun masih 2022, suratnya itu dibuat dari sekarang enggak masalah. Jangan nunggu mau penutupan atau baru buka, baru daftar, karena birokrasi ya kadang-kadang kan agak lama juga ya. Terus usia, untuk S2 targeted itu 37 tahun, untuk S3, untuk bapak-bapak yang sudah punya S2 itu 42 tahun. Kemudian satu pertanyaan lagi yang saya ingat, LPDB sering bilang loh, saya kan belum punya didaftarin beasiswa saya dulu, S2-nya pakai beasiswa yang lain. Bisa enggak LPDB? Enggak bisa. Syaratnya di booklet itu dibilang, S2-nya belum memiliki program magister atau ongoing. Jadi kalau misalnya saya sudah punya S2 UT, saya ingin daftar LPDB, ya enggak bisa. Nanti kan pasti dicek di PDD dikti sama mereka. Kalau mau dicoba ya silahkan, tapi enggak nanti buang-buang waktu saja. Karena emang syaratnya di booklet seperti itu. Sudah tertulis, belum memiliki magister. Terus kalau ada yang enggak jelas, kembali ke booklet atau kontak aja di bantuan.lpdp.com. Itu mereka cepat kok responnya. Sudah seperti via email, itu sudah seperti CS-nya bank. Jadi kadang-kadang 1 jam, 2 jam sudah dibalas. Kalau ada yang enggak jelas. Silahkan ditanyakan aja langsung dengan cara bikin akun tadi. Nah kemudian langsung kita masuk ke tahap seleksinya ya. Jadi seleksi LPDP 2021 tidak terlalu jauh berbeda dengan 2019. Yang pertama itu seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini cuma seleksi dokumen aja. Jadi belum masuk ke tahap validasi dokumennya bener apa enggak, tapi dari upload-upload kita itu persyaratannya IELTS-nya sudah memenuhi apa belum. TOEFL-nya sudah memenuhi apa belum. Dan lain sebagainya. Belum ke tahap validasi. Itu yang kalau seleksi administrasi itu menurut saya hampir semua lolos ya. Yang penting semua dokumen kita lengkapi. Yang kedua itu seleksi akademik. Seleksi akademik ini TPA yang memakai computer assisted system ya. Waktu itu saya diundana. Ada waktu itu tiga jenis pada tahun 2019. 2021 kalau enggak salah ditambahkan semacam tes wawasan kebangsaan. Seingat saya ya. Nah TPA verbal itu seperti apa? Itu ada numerik. TPA-nya secara umum itu ada verbal. Yang antonim, sinonim, terus numerik. Deret angka dan lain sebagainya. Geometri. Itu nanti jadi harus belajar lagi rumus-rumus. Tabung, jajar genjang, volume. Terus logika matematika seperti modus ponens, modus tollens, silogisme. Yang apabila P adalah Ki, maka Ki apakah P atau tidak. Standarnya itu dari Oto Bapenas. Nah untuk teman-teman yang nanti mau persiapan TPA, yang menurut saya tips yang agak penting itu enggak usah dipelajarin semua jenis soal. Cari aja tipe-tipe soal yang sering keluar di LPDP di tahun sebelumnya. Nah itu saja yang dipelajari. Karena saya kemarin juga beli buku Oto Bapenas atau CPNS kalau enggak salah itu bukunya. Itu banyak yang soalnya sebenarnya enggak keluar di LPDP. Jadi pas belajar fokus aja ke yang memang sudah sering keluar. Karena seingat saya soalnya waktu itu cuma 90 TPA-nya. Jadi enggak yang sampai 200-300 gitu. 90 itu juga gampang-gampang sulit. Nanti saya kasih lihat contohnya soalnya seperti apa ya. Ada yang sulit, ada yang gampang. Kemudian tes karakteristik pribadi. Dulu ada di wawancara. Sepertinya di tahun 2021 dimasukkan. Dulu ada sih di 2019, cuma enggak seperti sekarang gitu katanya. Akan ada tes wawasan kebangsaan atau gimana. Itu nanti harus dipelajari juga. Dia contoh soal yang seperti waktu masuk CPNS. Ada lima jawaban, tidak ada yang salah, tapi diurutkan berdasarkan poin. Dan itu enggak bisa dipukul rata dari awal, saya harus membantu orang paling banyak. Nanti ada kalanya di mana poin tertinggi itu adalah misalnya kita mengutamakan pekerjaan dulu. Misalnya kita ketemu orang di jalan kecelakaan. Terus nanti ada jawaban tertinggi itu kita harusnya enggak usah bantu. Kita tetap harus ke kantor menyelesaikan pekerjaan. Jadi nanti dilihat aja tipe-tipe soalnya mana yang kira-kira skornya paling tinggi. Ini harus dibiasakan. Karena menurut saya ini juga sulit. Karena kalau kita jawab apa adanya, ya enggak tahu ya apa adanya apakah sudah cukup untuk mereka atau belum. Terakhir SI on the spot. Jadi untuk teman-teman yang mau persiapan, misalkan anggaplah masih tahun depan. Dari sekarang dibiasakan sering-sering baca berita aja satu hari satu artikel misalkan. Karena SI on the spot ini akan mengangkat isu-isu yang lagi hangat belakangan ini. Dan SI on the spot itu enggak bisa cuma misalnya tiba-tiba diangkat terkait dana desa, terus langsung ngomong Fafifu was-was-was tanpa di-backup dengan data. Jadi masukkan sedikit-sedikit data supaya kelihatan bahwa kita ini paham isu tersebut. Nanti ada contohnya ya, nanti saya kasih contohnya. Nah yang terakhir setelah seleksi akademik, dari seleksi akademik ini nunggu sekitar satu bulan setengah atau dua bulan lolos, baru kemudian kita akan dapat panggilan ke seleksi wawancara. Nah seleksi wawancara waktu tahun saya dulu dibagi dua. Kalau tahun ini saya kurang tahu, cuma kemungkinan kebangsaannya akan dipindah ke TPA. Nah tes wawancara yang pertama itu kebangsaan nanti kita akan ditanya dan ditanya pendapat kita tentang empat viral kebangsaan, PKI, Khilafah, dan lain sebagainya itu. Ya silahkan dijawab, seideal mungkin lah ya. Terus kemudian wawancara substansi nanti akan dilakukan oleh tiga orang, itu ada akademisi, ada psikolog, yang satu lagi saya enggak tahu siapa. Karena dia enggak memperkenalkan diri. Nah nanti di wawancara substansi ini juga akan dibedakan antara dalam negeri dengan luar negeri. Pertanyaan yang sering muncul wawancara bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Enggak masalah. Saya waktu itu nanya, Pak ini saya jawab dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Dia bilang terserah, karena kita cari skor tinggi ya saya jawab dalam bahasa Inggris. Cuma mereka ada satu orang yang waktu itu tidak memperkenalkan diri, saya enggak tahu siapa. Jadi waktu itu ada psikolog, akademisi, satu lagi saya enggak tahu siapa. Nah nanti mereka pertanyaan akan ditanyakan di situ. Nah wawancara ini menurut saya adalah tahap yang paling penting atau paling akhir ya. Karena setelah lolos wawancara kan kita sudah lolos semuanya tuh. Nanti kita harus setiap dalam jawaban kita itu refer kembali ke personal statement sama rencana kontribusi. Jangan nanti misalnya digoyang sedikit sama mereka loh. Tapi kan kamu misalnya mau pemberantasan kemiskinan kan banyak nih underlying faktornya. Misalnya A, B, C. Kamu di kontribusi bilang A sama dia digoyang nanti. Loh tapi kan C lebih bagus kalau C ini kita lakukan kita akan menghilangkan A, B, C gitu. Tetap aja kamu ngotot nanti kalian ngototnya di A jangan terus gampang goyang gitu. Jadi nanti di substansi ini yang cara latihannya nanti dengan drill aja yang minta tolong teman atau siapa. Kira-kira personal statementnya lemahnya di mana. Di substansi ini nanti juga kita akan ditanyakan terkait justifikasi negara, justifikasi rencana studi, justifikasi kampus yang dipilih. Banyak sekali lah. Justifikasi kota, segala macam. Nah nanti siapkan tuh kenapa kamu memilih negara ini. Jangan misalnya kamu kenapa pilih UGM karena rankingnya nomor 2 pak di Indonesia. Terus ditanya, ya kenapa tuh kalau rankingnya nomor 2 atau ranking 2 nya itu bagus di bagian apanya. Kasihlah jawaban-jawaban backup. Jadi siap-siap aja jawabannya itu dikorek sampai tingkat terdalam. Misalnya UGM nomor 2. Iya pak tapi dia impact evaluationnya paling bagus. Impact apa yang pengen kamu dapat? Iya pak sesuai dengan rencana kontribusi saya, saya ingin memberikan dampak ke masyarakat. Sehingga saya ngambil UGM pak bukan yang peringkat 1 misalnya kayak gitu. Jadi siap-siap aja karena nanti akan dikorek sampai jawaban terdalam. Misalnya kalau saya kemarin kenapa pilih New York misalnya saya pengen bangun network. Untuk apa kamu network? Kamu kan PNS. Siapkan lagi network seperti apa. Nanti akan kembali ke rencana kontribusi. Untuk apa sih kamu bikin network, pengen ke non-profit organization misalnya, internasional. Saya bilang pak uangnya pemerintah itu terbatas. Kita gak bisa cuma bergerak sendiri. Jadi kita harus cari network kayak gini. Loh memang iya uangnya pemerintah terbatas? Refer lagi ke pekerjaan. Iya pak saya kerjaannya auditor. Jadi saya tahu bagaimana terbatasnya dan bagaimana inefektivitasnya perencanaan di PMDA. Misalnya gitu. Agak panjang ya kalau wawancara substansi. Nanti mungkin ini sih. Kalau ada pertanyaan silahkan aja. Karena panjang sekali itu. Jadi disitu di substansi berapa lama tergantung seberapa menerengnya dan seberapa jelasnya mungkin di personal statement sama kontribusi kita. Saya waktu itu hampir satu jam. Tapi ada temen yang 30 menit juga lolos. Ceritanya ada juga yang satu jam setengah gak lolos. Jadi memang nanti disitu nanti kita akan dikorek-korek disitulah. Akan dikorek rencana kontribusi dan personal statement kita. Nah jangan-jangan nih orang kuliah cuma karena pengen S2 saja. Tidak ada untuk apa saya menyekolahkan kan gitu. Nah ini contoh soal substansinya. Ini saya ambil dari LPDP tahun 2018 kalau gak salah. Contohnya jadi ya mau gak mau kalau yang seperti ini kan harus dipelajari. Karena saya sendiri juga gak hafalkan rumusnya. Ada deret ukur, ada geometri, ada logika matematika, ada ini. Terus kemudian ini sneak peek substansi yang berikutnya terkait kemampuan verbal. Jenis-jenis soalnya seperti ini. Jadi sekali lagi untuk nanti teman-teman yang mau belajar TPA jangan semua dipelajari juga. Buat apa. Cari aja jenis-jenis soal yang biasanya umum keluar. Nanti untuk soal TPA-nya yang seduluh saya pakai pelajari nanti bisa didownload teman-teman sendiri di link bit.ly. Jadi di link bit.ly yang nanti saya kasih itu ada buku IELTS, Cambridge, buku TOEFL Longman, sama TPA soal-soal yang saya kumpulin sendiri. Jadi nanti silahkan didownload masing-masing ya. Ini contohnya sneak peek EOTS, essay on the spot. Jadi kira-kira dana desa. Terus kemudian misalkan industri 4.0, tenaga kerja asing. Jadi nanti kita disuruh menyebutkan pro dan kontra dan final position kita. Waktu itu essay on the spot-nya seinget saya mepet sih, tapi karena ditulis pakai komputer jadi masih bisa agak cepat. Jadi nanti topiknya akan random dari isu-isu yang sedang hangat. Akan dilihat pemahaman kita dan view kita di essay on the spot tersebut. Itu setelah selesai seleksi substansi TPA. Jadi TPA keluar istirahat sebentar masuk lagi essay on the spot. Atau bisa juga langsung. Cuma untuk nilai EOTS gak ditampilkan di layar karena mereka kan perlu untuk validasi lagi. Ini contohnya. Nah ini contoh how to. Bagaimana cara saya belajar EOTS. Jadi misalnya dana desa, cari statistik yang gampang diingat yang bisa kita gunakan untuk membackup EOTS kita. Misalnya waktu itu saya untuk materi dana desa, saya ingat ternyata tingkat kemiskinan di desa 13%, di kota 3%. Nah gunakanlah nanti statistik yang mudah dihafal itu dalam essay kita. Ini contoh aja yang dikembangkan. Jadi gak usah kita selain latihan tapi kita tulis poin-poinnya yang nanti mau kita tulis aja. Ini kemarin student loan, terus industrial revolution, ini kemarin tulisan saya random aja di notepad. Tapi kira-kira poin-poinnya seperti ini untuk belajar essay on the spotnya. Kira-kira poin-poinnya.